Membahagiakan orang yang dicintai Maka tugas gerija, tugas jemaah, cuma satu Kalau saudara dan saya menjadi penurut alam Bagaimana membahagiakan orang yang kita kasih Di sana kita bisa melihat kekuatan yang luar biasa Dan kalau orang yang sanggit membahagiakan Dia bernoleh kemurahan sebagai penurut alam Luar biasa Kalau kita, kita susah juga mengukur bahagia atau enggak Di gereja kita, di gereja kita susah Enggak tahu nih orang bahagia atau enggak Mengukur ekspresi kan bahagia itu bisa diukur dari ekspresi Coba saudara saya pinjam jari telunjuk saudara Angkat jari, dua jari telunjuk saudara Coba taruh di pipi, eh di ujung bibir Ujung bibir, ujung bibir, di sini di tengah Coba tarik ke bawah Tarik Lepas Sekarang dorong ke atas Saya tanya, mana yang lebih enak? Tarik ke bawah atau dorong ke atas? Ya? Dorong ke atas Karena waktu saudara mendorong ini di atas Itu partikel sarap kita bekerja Untuk menghasilkan hormon serotonin dan endorfin Dan di denger aja, saya selalu ngomong Dengar Saudara mulai tertawa Waktu saudara bahagia Sebenarnya hormon kita sedang bekerja Untuk menciptakan ketahanan diri Sayangnya kita diibadahkan Makanya pulang tetap stres Karena ekspresi kita itu enggak apa-apa Ada untuk empat anak Empat anak Bapaknya pulang daya milik Kasih hadiah Sama hadiah seluruh Anak empat Anak pertama terima Ini papa dari Los Angeles Hadiah untuk anak pertama terima Terima kasih Bapaknya bilang Oh Katolik Katolik kan begitu Baktiannya pakai nyanyi Santa Maria Bunda Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang sampai kami mati Amin Anak kedua Kasih hadiah Sama Hadiah dari Los Angeles Dia terima Dia lihat bapaknya Thank you baby Pergi Bapaknya bilang Oh GKI Bipi Bipi H.A.B.B Enggak ada ekspresi Nyanyi yang seneng Nyanyi yang sedih Sama Doa pengatuan dosa Doa sukacita Sama ekspresi Ya Tuhan Terima kasih Untuk bertahun Sama ekspresinya Tuhan ampunilah dosa Sama Makanya kalau kita berdoa Tuhan nanya Ekspresinya mana Karena kita Karena kita ini Kayak anak kedua tadi Generasi anak kedua Majelisnya juga Kadang-kadang Masuknya juga Kebak Bagus bapak tadi Dengan tua Masih alkitab Masih ada Seminggu Biasanya Yang biasa Enggak dikucing Tadi di belakang Anak ketiga Dikasih hadiah Dia terima Ini dari Los Angeles Ini Buat siapa? Buat siapa? Yes 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 Oh GBI Iberia Anak terlupa Dikasih hadiah Dia ingat bapaknya susah Dia terima Buat siapa? Buat kamu sayang Buat si bapak Oh Pantekosta Empat Anak bapak Yang membedakannya Bukan hadiahnya Bukan bapaknya Yang membedakannya Hanya Ekspresi Maka ekspresi menjadi penting Saudara Dalam perubahan Jika saudara Mau diubah Dalam pikiran Roti hidup Maka satu pikirannya Saya bisa Membahagiakan Orang lain Dan kebahagiaan Bagi orang lain Seperti yang Yesus ajarkan Dimulai Dari diri Saudara sendiri Dengan mengatakan Aku Bahagia Dengan hidupku Dan aku bersyukur Dengan hidupku Kenapa? Karena Kristus Sumber hidupku Amin Kalau gak amin Ulang aja Ngapain Masa gede Dengan begitu Saudara Mudah-mudahan Di episode Kedua ini Episode Roti itu Saudara Membawa pulang Roti hidup Roti hidup Yang bukan Untuk diri sendiri Tetapi Roti hidup Untuk orang lain Untuk siapa yang membutuhkan Dan awal Sebuah pemberian diri Bermula Dari pikiran Tadi pagi Saya katakan Pikiran Bahagia Pikiran bahagia Adalah Saat Kita meyakini Aku menerima Roti Surga Dari Kristus Amin Ini Jemaat DKI Yang hari ini Masuk surga DKI Surga utama Yang lain Membentuk Bawa pulang Roti itu Saudara Dan Roti Surga Dari Tuhan Hidup Dalam diri Saudara Saya Harus Menyelesaikan Kotbah ini Mengingat Nanti sore Masih ada Episode ketiga Dan kita Bersambung Sampai nanti Surga Saya Jangan ubah Remote control Sebab Saya Masih ada Sampai nganinan Dan bisa Kembali Lagi Sewaktu Waktu Waspada Amin Terima kasih